Korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mencapai angka 12.761 jiwa per 17 November 2024. Para pengungsi tersebut tersebar di beberapa kecamatan bahkan hingga ke Kabupaten Sika. 12.761 pengungsi tersebut terbagi di pos lapangan dan rumah warga dengan rincian di pos lapangan sebanyak 5.151 jiwa atau 1.477 kepala keluarga dan di rumah warga sebanyak 7.610 jiwa atau 1.651 kepala keluarga. Beberapa pos lapangan yakni Konga menampung 1.433 jiwa terdiri dari 396 kepala keluarga, Bokang 573 jiwa terdiri dari 188 kepala keluarga, Lewolaga 1.191 jiwa terdiri dari 285 kepala keluarga, Eputobi 1.092 jiwa terdiri dari 374 kepala keluarga, Kobasoma 703 jiwa terdiri dari 180 kepala keluarga, dan Ilegrong 159 jiwa terdiri dari 54 kepala keluarga. Sementara yang mengungsi di rumah warga, di kecamatan Titehena tersebar di 9 desa sebanyak 1.127 jiwa terdiri dari 391 kepala keluarga. Kecamatan Wulanggitang di 4 desa sebanyak 1.506 jiwa terdiri dari 48 kepala keluarga. Kecamatan Ilebura di 4 desa sebanyak 177 jiwa terdiri dari 5 kepala keluarga. Kecamatan Demonpagong di 8 desa sebanyak 331 jiwa terdiri dari 65 kepala keluarga. Pulau Solor di 2 kecamatan 4 desa sebanyak 18 jiwa terdiri dari 8 kepala keluarga. Kecamatan Larantuka di 16 kelurahan 2 desa sebanyak 696 jiwa terdiri dari 107 kepala keluarga. Kecamatan Ilemandiri di 7 desa sebanyak 145 jiwa terdiri dari 29 kepala keluarga. Kecamatan Lewolema di 5 desa sebanyak 81 jiwa terdiri dari 9 kepala keluarga. Pulau Adonara di 5 kecamatan 1 kelurahan 9 desa sebanyak 91 jiwa terdiri dari 24 kepala keluarga. Kabupaten Sika sebanyak 3438 jiwa terdiri dari 532 kepala keluarga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!